Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Kony. Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, kita kedatangan salah satu smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S22 Plus. HP ini sebenarnya udah hadir di Indonesia sejak awal Februari lalu. Jadi ada 3 Galaxy S22 yang masuk ke Indonesia, yaitu Galaxy S22 Regular, Galaxy S22 Plus, dan varian tertingginya yaitu Galaxy S22 Ultra. Di Indonesia sendiri, Galaxy S22 Plus hadir dalam 4 varian warna, yaitu Phantom White, Green, Pink Gold, dan Phantom Black. By the way, unit yang gue pegang ini adalah varian warna Pink Gold. Oh iya, gue mau ngingetin sedikit, kalau isi kotak kemasan dari Samsung Galaxy S22 Plus ini bisa dibilang cukup ringkas, karena Samsung hanya menyertakan 1 unit ponselnya dan 1 kabel USB Type-C to Type-C. Jadi di sini kalian harus nyediain kepala charger yang sesuai, atau kalau gak mau kular uang, kalian bisa gunain charger yang udah ada. Nah, kira-kira apa aja sih kemampuan dari Samsung Galaxy S22 Plus ini? Yuk langsung kita lihat! Pertama, kita bahas soal bodi dan penampilannya dulu nih. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, bodinya sih sama penampilannya mirip sama kayak Galaxy S21 Plus yang keluaran tahun lalu. Tapi yang bikin gue naksir sama hape ini, menurut gue hape ini jadi lebih cantik, premium, dan mewah banget. Ditambah lagi ada aksen warna Pink Gold yang mengelilingi bodi ponsel ini. Jadi tambah kelihatan hape ini bener-bener flagship. Untuk urusan bodinya, Samsung Galaxy S22 Plus ini framenya terbuat dari armor aluminium. Sementara bodi depan maupun belakangnya juga udah dilindungin sama Gorilla Glass Victus. Jadi untuk masalah durabilitas harusnya udah gak dipermasalkan lagi ya. Gue pikir awalnya hape ini bakal kegedean banget pas dipake. Tapi pas gue pegang, hape ini lumayan compact dan masih nyaman-nyaman aja kalau dipegang sama satu tangan atau dikantongin. Bobotnya sendiri juga lumayan ringan, yaitu sekitar 190 gram. Gak cuma itu aja yang menurut gue hape ini spesial banget, tapi gue juga sangat tertarik sama spesifikasi layarnya. Jadi Galaxy S22 Plus ini punya layar Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD+. Layar Galaxy S22 Plus ini juga mendukung Adaptive Refresh Rate sebesar 120Hz. Penyetelannya bisa kalian lihat di menu pengaturan display, lalu pilih Motion Smoothness. Bezel layarnya di sini juga terbilang lumayan tipis. Jadi kalau dipake untuk nikmatin konten multimedia, misalnya nonton Youtube, streaming Netflix, atau main game, berasa luas banget sudut pandangnya. Kualitas visual yang ditampilkan di layar juga menurut gue keren banget. Warnanya cakep, detailnya tajem banget, dan kecerahannya bisa sampai 1760 nits. Jadi kalau kalian lagi main hape di outdoor atau di bawah sinar matahari, konten-konten yang ditampilkan di layar masih terlihat jelas. Nah, sekarang kita lihat deretan tombol dan konektor yang terdapat di Samsung Galaxy S22 Plus ini. Seperti biasa, di bagian bawah terdapat konektor USB-C, serta laci SIM card yang mampu memuat 2 buah nano SIM yang posisinya membelakangi, tapi nggak ada tempat untuk kartu memori microSD. Lalu di samping konektor USB-C, kita bisa lihat ada grill speaker pertama di sini. Kemudian ada juga speaker kedua yang posisinya agak tersembunyi, yaitu tepatnya ada di sisi atas layar. Karena punya 2 buah speaker, maka Galaxy S22 Plus mampu menghasilkan keluaran suara yang stereo. Bass-nya juga menurut gue berasa mantep banget. Kemudian di samping kanan ada tombol pengaturan volume yang sejajar dengan tombol daya. Nah, ada satu hal lagi yang harus banget gue mention di sini. Gue sangat tertarik sama fitur ultrasonic fingerprint-nya, karena menurut gue ini fingerprint tercepat dan terakurat yang pernah gue coba selama ini. Sayangnya jumlah fitur print yang bisa diregister agak terbatas, yaitu hanya bisa 3 buah aja. Untuk performanya sendiri, Galaxy S22 Plus ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Menurut gue chipset ini yang bikin hape ini jadi ngebut banget. By the way, unit yang kita pegang ini adalah varian Samsung Galaxy S22 Plus dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Dengan spek kayak gini, menurut gue kalian bisa nge-hapein aja. Misalnya scroll sosmed atau multitasking di beberapa aplikasi. Menurut gue, kalau untuk ngelakuin hal itu berasa ringan banget sih buat Galaxy S22 Plus ini. Supaya lebih afdol, kita juga coba main game Free Fire di hape ini. Menurut pengalaman gue, visualnya oke banget dan sensitivitas layarnya juga bener-bener smooth. Ya, pokoknya nggak diragukan lagi deh buat kalian para gamer yang mau beli hape ini. Soal baterainya, kapasitas di Galaxy S22 Plus adalah 4500mAh dengan dukungan fitur fast charging 45W. Walaupun kapasitas baterainya nggak terlalu gede, tapi baterainya menurut gue lumayan awet. Kalau dipakai main game selama 30 menitan, baterainya cuma berkurang sekitar 15% aja. Tapi kalau dipakai buat nonton streaming film yang durasinya sekitar 2 jam, baterai hape ini bisa berkurang sekitar 60%. Pengecasannya juga cepet banget. Dari 10-100% cuma butuh waktu 50 menit aja. By the way, charger yang gue pake disini yaitu charger dengan keluaran daya 25W. Ya, bisa dibilang cocok nih buat kalian yang misalnya aktivitas seharian, atau hobi foto-foto, main game, dan segala macem. Pokoknya kalian nggak perlu takut hape ini cepet lobet. Untuk aspek fotografi, kameranya juga menurut gue jadi kamera smartphone terbaik yang pernah gue coba. Hape ini punya 3 kamera yang mencakup kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera telephoto 10MP. Sedangkan untuk kamera depannya, hape ini punya resolusi 10MP. Hasil fotonya bisa kalian lihat di slide berikut ini. Terima kasih telah menonton! Hai Sobat Tekno! Sekarang gue lagi coba mode potret video. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Nah, ini untuk mode perekaman video dari kamera belakangnya. Disini gue pake lensa wide ya. Nah, kalo ini perekaman video dari kamera depan. Gue suka banget skin tone-nya dan saturasinya menurut gue nggak lebay sih. Warna background-nya juga masih keliatan jelas banget kayak gini. Nah, sekarang gue lagi coba fitur Directors View yang ada di Galaxy S22+. Fitur ini bisa ngerekam 2 sudut pandang sekaligus, yaitu dari depan dan belakang. Cocok banget buat kalian yang suka bikin konten di sosial media. Untuk sistem operasinya, HP ini udah menjalankan OS Android 12 berbasis One UI 4.1. Menurut gue UI-nya jadi lebih modern, dinamis, dan suka aja gitu karena banyak tampilan-tampilan baru yang dibawa sama si Android 12 ini. Nah, untuk harganya, Samsung Galaxy S22+, dibanderol seharga Rp 15 juta untuk RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB. Sementara untuk varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB, harganya dipatok Rp 16 juta. Kalian bisa langsung beli HP ini di situs resmi Samsung atau sejumlah marketplace rekanan Samsung. Menurut gue, HP ini worth it banget di budget Rp 15 jutaan. Kameranya oke, desainnya premium, dan performanya ngebut banget. Dan satu lagi, HP ini juga udah ada IP68. Jadi kalau nggak sengaja kena air, nggak bakal masalah. So, itu tadi review singkat gue soal Galaxy S22+, ini. Gimana pendapat kalian? Tertarik nggak? Boleh share di kolom komen ya. Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di-like kalau kalian suka, subscribe channel ini, atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax